Peristiwa bullying semakin menjadi-jadi, mulai dari bercanda, menjadi biasa, dan akhirnya membuat seseorang menjadi terluka. Apabila kalian adalah korbannya, semoga pesan dari Mary Riana ini membuat kalian kuat menghadapinya. Hindarkan, abaikan, bicarakan. Masalah jangan didekati, apalagi pembuli atau situasi di mana bullying mungkin saja terjadi. Hati-hati dalam memilih lingkungan pertemanan. Abaikan, celaan atau hinaan hanyalah hasutan biasa, sedangkan pembalasan hanya akan memperburuk masalah. Yang ketiga, bicarakan. Terbukalah dengan orang tua, guru, keluarga, atau kerabat yang kalian percaya, karena bungkam atau diam saja hanya akan membuat pembulian semakin menjadi-jadi. Seburuk apapun pembulian yang pernah kalian alami, itu bukan salah kalian. Jangan merasa bersalah karena kalian adalah berharga. Jadilah baja yang semakin kuat bila ditempah.